Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mode yang baru saja kemarin rilis Ini adalah mode ZBoost 3 SRD dengan menggunakan mesin Mercedes-Benz O500R Dan untuk livery-nya, ini saya menggunakan livery dari Bus Garudamas Untuk livery-nya, ini menggunakan livery model terbaru dan dengan menggunakan pintu tengah ya Karena untuk Bus Offshore sekarang itu tidak bisa menggunakan pintu belakang ya Karena ada salah satu komponen itu yang berada di bagian pintu belakangnya teman-teman Dan untuk mode-nya ini berstatus free Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mode serta livery-nya Silahkan cek link yang ada di deskripsi Untuk link downloadnya nanti saya arahkan ke autornya ya Biar enak untuk downloadnya Dan untuk variannya itu ada banyak Ada beberapa varian Mulai dari yang varian Alcoa dan sampai file laksana itu ada ya Dan juga ada juga varian yang full aksesoris dan non aksesoris Dan ada juga yang varian kamera penumpangnya teman-teman Dan link saja kita akan review untuk fitur-fiturnya Nah disini untuk lampu hazardnya disini hanya menghidupkan lampu yang dibuatkan sama jajah Di bagian atas itu tidak menyala ya Di bagian runningnya Dan untuk lampu interiornya seperti itu Menggunakan lampu model yang Model yang terbaru ya ini Sudah mantap Yang berwarna biru keunguan Dan untuk pintunya disini menggunakan pintu sliding door Depan dan belakang Dan disini terdapat 4 strobo dan 1 running tag Untuk bagian wipernya disini sudah bergerak dengan normal ya Kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang disini terdapat strobo Strobo nya disini mantap ya Semacam LED dan Ada semacam bilasan cahaya yang Menampak di grill mesin Ini kurang bisa bergerak saja ya Kalau bisa bergerak ini mantap loh Nah untuk bagian interiornya seperti ini Ini mantap banget ya Detail sekali Untuk spionnya disini model spion yang model free Jadi seperti ini ya teman-teman Dan untuk bagian interiornya disini menggunakan toilet bagian tengah Untuk belakang ini polosan Dan untuk animasinya yang pertama itu spensi Dan yang kedua adalah bukaan mesin dan bagasi Dan untuk animasi ketiga adalah vexedo ya Dan setelah ini kita akan coba untuk bagian perjalanan Kita coba tarikannya itu seperti apa Nah disini untuk tarikannya lumayan enak ya Tidak terlalu berat sekali Untuk tarikannya itu pas banget lah Juga ringan banget Untuk interiornya juga ini seperti modsel ya ini malahan Bahkan untuk interiornya itu gak ada bedanya Mungkin di bagian kaca spion saja ya Dan itu juga kaca spion adalah eksterior dari bus ya Jadi gak bisa disamakan dengan di interior Dan untuk tarikannya ini mantap banget Dan disini terdapat dua kipas ya Yang terletak di bagian atas Dan sayangnya disini kipasnya tidak bisa bergerak ya Dan di dalam interiornya itu Untuk latinya lumayan besar sekali ya Atau yang menentukannya gambar dan ada Tapi sayangnya mungkin Pahalang semacam mesin yang bisa bergerak ya Karena setelah di busit itu Seperti itu Jika kalian menggunakan di sebelah kiri Itu bakalan menutupi dari Sebagian modnya Pokoknya kalian ini wajib coba ya Karena modnya ini the best banget Apalagi untuk statusnya ini free Jadi buruan download dan untuk link downloadnya Sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman Dan mungkin kita akan berhenti di depan sana saja Kita nanti akan menggunakan bus ini Dengan mungkin livery line ya Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Dan bila ada kekurangan sesak kata Semoga maaf Akhir kata Saya Fabi Saptain Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya